Pukulan naga sakti jilid 43. Sejak kecil TNKHI sudah dididik secara ketat untuk menjadi seorang anak yang disiplin, sekalipun dia merasa punya banyak alasan untuk membantah, namun ia tak berani berbuat demikian di hadapan kakeknya, maka untuk sesaat dia menjadi terbungkam dan menundukkan kepalanya rendah-rendah. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang yang menyaksikan Keng Tian Gio Cuti Keng benar-benar memberi nasihat kepada TNKHI dia menjadi tak tega, buru-buru serunya lagi, titua, kau jangan salah menegurnya, perkataan siau terbelum selesai diutarakan. Keng Tian Gio Cuti Keng sendiri pun tidak tega setelah melihat keadaan dari TNKHI maka setelah menghela nafas, katanya, moga-moga saja kau tidak melakukan perbuatan salah kemudian sambil berpaling kembali, dia siap mendengarkan perjelasan dari Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang. Secara ringkas Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera menceritakan bagaimana TNKHI tak segan-segan mengorbankan tenaga dalamnya dengan bantuan rangsangan dari tusukan jarum emas untuk menolong orang bahkan tak mau menuruti nasihatnya dengan bersikeras hendak berangkat ke Ban Seng Kiong tanpa melepaskan jarum emas tersebut. Keng Tian Gio Cuti Keng adalah manusia yang berpengalaman sangat luas kecuali Hian Im Tae Kun, tiada orang kedua yang mampu menandinginya. Selesai mendengarkan penjelasan dari Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang, dia baru mengerti bahwa TNKHI bukanlah manusia tekebur yang suka bersikap sombong. Maka sambil menarik muka dan air mata bercucuran karena terharu, katanya, NKHI, apakah kau tak dapat beristirahat lebih awal dengan semangat berkobarti NKHI segera berkata, jago-jago yang berpihak Ban Seng Kiong banyak sekali, sedangkan Hian Im Tae Kun adalah manusia licik yang sangat berbahaya, cucunda benar-benar tak tega membiarkan mereka bertarung sendiri. Keng Tian Gio Cuti Keng segera manggut-manggut. Walaupun ucapanmu benar, namun kau toh tak berkemampuan lagi untuk melangsungkan pertarungan, sekalipun tak lega hati, apapula yang dapat kau lakukan seandainya Ban Seng Kiong menurunkan segenap jago lihainya, adakah kesempatan bagi pihak jago kita untuk memperoleh kemenangan? Sudah cukup lama Keng Tian Gio Cuti Keng mengendun dalam istana Ban Seng Kiong, terhadap kekuatan yang sesungguhnya dari pihak lawan boleh dibilang jelas sekali. Dia memandang sekejap ke arah wajah kawanan jago tersebut, lalu sahutnya, kalau berbicara menurut kekuatan yang kita miliki sekarang, nampaknya kecil sekali harapan kita, tapi setelah berhenti sejenak tiba-tiba dia berkata lagi dengan lantang, Namun ia ia berempat telah bersumpah hendak beradu jiwa dengan Hian Im Tae Kun, kami akan melawan terus sampai titik darah penghabisan, asal Hian Im Tae Kun sudah mati, walaupun kekuatan dari para jago sekarang belum mampu mengungguli mereka Jika paling tidak kita dapat menggempur pihak Ban Seng Kiong sehingga terluka parah dan tidak membahayakan dunia persilatan lagi, kalau toh kita berhasrat untuk beradu jiwa dengan musuh, mengapa cucunda hidup sendiri? Dan apa pula bedanya untuk mencabut keluar jarum emas tersebut sekarang atau jauh lebih lambat beberapa saat? Yaa, berbicara yang sebenarnya, kalau toh mereka sudah dihadapkan pada situasi untuk adu jiwa bersama-sama, kendatipun jarum emas tersebut dicabut sekarang, begitu pertarungan berkobar, dia pun tidak akan lolos dari tangan keci pihak Ban Seng Kiong Alasan ini sangat sederhana, sudah barang tentu keng Tian Gioe Cuti keng cukup memahaminya Bukan hanya begitu, bahkan Cik Hei Tai Su dan Ciliong Tai Su dari Xiaolin Pei, keng Ito Tiang dan keng Ning To Tiang dari Butong Pei serta Tite Jiowang Tin Pak serta Angko Liu Sian Seng Lim Biaolin yang belum pulih kekuatan tenaga dalamnya tak akan lolos pula dari musibah tersebut Akan tetapi di dalam kenyataan, Tiang Khi bukannya belum pernah berpikir sampai ke arah kegagalan, namun setelah menyaksikan keadaan di depan mata, dia merasa kawanan jago dari kaum lurus masih mempunyai beberapa syarat baik untuk meraih kemenangan dengan andalkan jumlah yang kecil Ditambah pula, rencana matang yang telah dipersiapkan sebelumnya, dia merasa berkemampuan untuk menghajar pihak Ban Seng Kiong sehingga tercerai beraih Namun berhubung tenaga dalam yang dimiliki ketiga orang tua itu sudah pulih, dengan hadirnya angkatan tua di situ, tentu saja ia merasa sungkan untuk mengambil loper kedudukan pemimpin tersebut, tentu saja dia pun merasa sungkan untuk memberitahukan maksud hatinya itu Maka dia pun memutuskan untuk menghadapi situasi menurut keadaan waktu itu, kemudian baru melakukan tindakan-tindakan selanjutnya Tapi, dia pun tak bisa tidak untuk menyusun suatu alasan yang cukup kuat untuk menanggulangi situasi yang sedang dihadapnya sekarang Tentu saja tindakan semacam ini akan sangat merugikan tenaga dalamnya yang sudah berkurang, tapi untung saja dia berhasil melatih tubuh yang kuat Paling tidak dia hanya akan merasakan tersiksa berapa waktu, karena cepat atau lambat tenaga dalamnya toh akan pulih kembali seperti sedia kala Sudah barang tentu keng kian gyo acuti keng bisa menduga maksud hati TNKHI Setelah mendengar jawaban dari si anak muda tersebut, sambil tertawa terbahak-bahak katanya Kian Lote, ucapan anak yang memang benar dan hanya berbuat beginilah dia baru bisa disebut anak keturunan keluarga T, kau tak perlu memujuknya lagi Kemudian dengan wajah serius dia berkata lagi kepada TNKHI Ya ayah lebih suka menyaksikan kau mati karena kehabisan tenaga daripada membiarkan kau hidup tanpa berbuat apa-apa Walaupun kau sudah tak mampu lagi untuk bertarung melawan kaum iblis dari Ban Seng Kiong Namun dengan kemampuan yang kau miliki masih dapat mengawasi keadaan situasi Bahkan setiap saat kau bisa memergunakan otakmu untuk menunjukkan kelemahan musuh Dengan memperbaiki kekurangan di pihak kita dan menunjukkan titik kelemahan musuh Pihak kita pasti akan beruntung sekali Moga-moga kau bisa baik-baik mengatur diri Ucapan tersebut memang cocok sekali dengan tujuan utama TNKHI Maka dia mengangguk berulang kali Petunjuk YAYA memang sangat tepat Cucunda akan melaksanakannya dengan sepenuh tenaga mendengar perkataan mana Keng Tian Giyo Cuti Keng segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 saudara sekalian Kita harus segera berangkat naik ke atas bukit Segenap jago mengiakan dan bersama-sama berangkat ke istana Ban Seng Kiong di atas bukit Tatkala semua orang sampai di depan pintu gerbang istana Ban Seng Kiong di puncak Wong Soat Hong Tanpa terasa serentak berhenti dan saling berhadapan dengan wajah tertegun Rupanya lapangan di depan Ban Seng Kiong sudah dipenuhi oleh bayangan manusia yang berlapis-lapis Mereka membentuk lingkaran yang meninggalkan sebidang tanah kosong tepat menghadap ke depan pintu Dengan demikian, apabila orang hendak memasuki pintu gerbang tersebut Maka mereka harus melalui celah sempit di antara kerumenan manusia tersebut Ditinjau dari barisan tersebut Tampaknya bila para jago berani memasuki lingkaran manusia itu Maka lebih banyak bahaya Anfa daripada keberuntungan Tapi jika para jago tak berani memasuki lingkaran manusia itu Berarti mereka sudah dibikin keder oleh orang-orang Ban Seng Kiong Atau dengan perkataan lain mereka tak akan punya muka untuk bermusuhan lagi dengan Hian Im Tae Kun Tindakan yang dilakukan pihak Ban Seng Kiong ini benar-benar menempati posisi yang menguntungkan sekali Baik dalam hal jumlah orang, tempatnya maupun keadaannya Sementara para jago masih saling berhadapan dengan wajah terkejut Dan tak tahu bagaimana harus menghadapi situasi semacam itu Mendadak dari depan pintu menyelingap keluar saw T.E. Sibun Sastrawan penyapu lantai, Luput Ji Dengan sepasang meta memandang ke atas dan hidungnya seakan-akan dirambati ular Dia mendengus berulang kali Kemudian berkata, T.E. Kun ada perkataan yang hendak disampaikan kepada kalian Bila kamu semua beranggapan kurang kuat untuk menghadapi kami Tak ada salahnya untuk menunda pertarungan ini sampai lain waktu Hari ini kami pun tak akan mencari keuntungan dengan jumlah yang banyak Kami bersedia memberi sebuah jalan kehidupan untuk kalian semua Kalau didengar dari nada suaranya, jelas dia memandang rendah dan memandang hina terhadap para jago Padahal kawanan jago yang berkumpul di situ Kalau bukan Chiang Bun Jin suatu partai besar Tentulah seorang Eng Hiong Hohan yang tak pernah memandang serius soal memati hidup Sebelum datang ke Ban Seng Kiong bahkan mereka sudah bertekad untuk tidak kembali sebelum berhasil Tentu saja mereka tak akan mendiamkan perkataan dari sastrawan penyapu lantai luput Ji yang jelas-jelas bernada menghina itu Memandang sikap tengik dari sastrawan penyapu lantai luput Ji Keng Tian Giyok Cuti Keng tertawa dingin tiada hentinya sebelum ia sempat berbicara Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang telah menyelingap keluar lebih dulu Sebagaimana diketahui, ilmu gerakan tubuh hukum Keng In milik Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang Merupakan suatu kepandayan yang tiada tandingannya di dunia ini Apalagi waktu itu sastrawan penyapu lantai luput Ji sedang memandang ke atas Dia tidak menyangka kalau musuh akan mendekatinya Alah baru terperanjat setelah dihadapan mukanya Tau-tau sudah bertambah dengan seorang manusia Dengan cepat dia mundur selangkah ke belakang Kemudian serunya agak gugup Kau, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang tidak memberi kesempatan baginya untuk berbicara Jari tangannya segera menyodok ke muka secepat kilat menotok jalan darah bisunya Kemudian lengannya diputar dan membanting sastrawan penyapu lantai luput Ji Keras-keras ke atas tanah, bentaknya dengan suara menggeledek Kau harus merangkak di muka kami Sesungguhnya sastrawan penyapu lantai luput Ji memiliki kepandayan silat yang terhitung lumayan Namun di bawah serangan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang yang begitu cepat Dia sama sekali tak berkesempatan lagi untuk mengeluarkannya Begitu selembar bibirnya yang lihai terbungkam oleh serangan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang Kontan saja dia mati kutu Sebab kalau dia disuruh berhadapan secara laki-laki Tiada kemampuan yang bisa diandalkan Kini, dia benar-benar ketakutan Sekujur tubuhnya gemetar keras karena ketakutan bahkan air mata pun bercucuran dengan berasnya Dengan melakukan ancaman dengan telapak tangannya, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera membentak Jika kau tak ingin segera mampus, ayo cepat merangkak di depan kami Sastrawan penyapu lantai luput Ji memang seorang pengecut yang takut mampus Dia benar-benar khawatir jika Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang benar-benar melancarkan serangannya Dengan gugup dia menganggukan kepalanya berulang kali kemudian merangkak di depan para jago dan menghantar musuh-musuhnya memasuki lingkaran kepungan Anggota Ban Seng Kiong ternyata membawa musuhnya masuk ke gedung dengan jalan merangkak Jelas peristiwa ini merupakan suatu penghinaan dan pukulan yang berat bagi pihak Ban Seng Kiong Dalam keadaan seperti ini, kendatipun pihak Ban Seng Kiong berhasil membinasakan segenap jago yang hadir di situ pun Kemenangan mereka sudah tidak gagah lagi Berbicara sesungguhnya, mungkin dari antara empat tokoh sakti yang hadir di sana Hanya Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang seorang yang bisa mempunyai ide dan melakukan hal semacam itu Hian Im Tae Kun yang menyaksikan kejadian tersebut segera mengerutkan dahinya Kemudian dengan ilmu menyampaikan suara katanya kepada kakek Si Liu yang pernah bertarung mati-matian melawan Bu Im itu Liu Bun Tong Chu, cepat kau binasakan sastrawan penyapu lantai luput Ji Dia terlalu menghilangkan pamer kita, nama baik kita bisa hancur di tangannya Baik sahut kakek Si Liu itu cepat Dengan langkah lebar dia segera berjalan menyambut kedatangan para jago TNKHI yang menyaksikan kejadian tersebut segera berbisik kepada Ciu Tintin Enci Tintin, Hiam Im Tae Kun telah mengirim orang untuk membinasakan sastrawan penyapu lantai luput Ji Buat apa manusia semacam ini dibiarkan hidup terus di dunia ini? Biarkan saja dia mampus, apakah kematiannya patut disayangkan Ciu Tintin tertawa geli? Kembali TNKHI tertawa Kalau kita mempertahankan kehidupannya, maka kita pun bisa melalui dia untuk membuat malu orang-orang Ban Seng Kiong Bahkan kalau bisa menyayat kulit muka gembong-gembong iblis tersebut Adik, kau suruh aku melindungi keselamatan jiwanya kata Ciu Tintin dengan kening berkerut Kemudian setelah berhenti sejenak, dia berkata lagi Mengapa sih kau tidak menyuruh orang lain saja? Sudah jelas dia memandang hina sastrawan penyapu lantai luput Ji sehingga tak sedih untuk turun tangan TNKHI dapat menebak suara hati gadis itu Maka sambil tertawa dia berkata lagi Saat ini di antara kita dan musuh, selain hian imteekun hanya kepandayan silatmu seorang yang tiada tandingannya Aku minta kau turun tangan, bukan hanya untuk melindungi keselamatan sastrawan penyapu lantai luput Ji saja Yang lebih penting adalah menggunakan kemampuanmu yang lihai untuk memecahkan nyali orang-orang Ban Seng Kiong Agar mereka ketakutan dan ngeri sebelum bertarung, pukulan batin semacam ini pasti akan Menguntungkan sekali pihak kita bila pertarungan masal sampai terjadi nanti Mendengar ucapan tersebut, Ciu Tintin segera tertawa Adik Eng, kau tak usah mengumpak diriku Sekalipun kepandayan silatku tinggi semuanya ini berkat jasamu Kau tak usah khawatir, aku pasti akan berusaha dengan sepenuh tenaga dan tidak akan membuat kau kehilangan muka TNKHI tertawa Siaute sudah mempunyai perhitungan yang cukup matang Bila kau bisa membuatku malu, tak nanti aku akan meminta bantuanmu Ciu Tintin segera beranjak dari tempatnya dan menyelingap ke belakang tubuh empat tokoh besar dunia persilatan itu Dalam pada itu, kakek Liu berlagak tidak menggubris keadaan dari sastrawan penyapu lantai luput Ji Dia berjalan terus sehingga mendekati orang itu sampai jarak sepuluh langkah Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang tidak mengetahui apa maksud dari kehadiran kakek Liu tersebut Melihat dia berjalan mendekat, dengan suara lantang segera tegulnya Hei, orang Si Liu, kau bukan tandinganku Kalau tahu diri cepat-cepatlah mengundurkan diri Lohu Kui Im Chu, si bayangan setan Liu Biao, sudah lama ku dengar tentang kelihayan ilmu meringankan tubuh hukum Keng Im dari kau si Kian Tua Beranikah kau beradu ilmu meringankan tubuh denganku dengan mengandalkan ilmu gerakan tubuh setan gentayangan atau Kui Pok Sin Hoat Si bayangan setan Liu Biao sudah malang melintang dalam dunia persilatan selama hampir 50 tahun lamanya Selama ini orang mengakui ilmu meringankan tubuhnya merupakan kepandayan yang hebat Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang sudah puluhan tahun lamanya terkurung di atas puncak Sam Liu Hong Sudah barang tentu tidak kenal dengan orang ini Sambil tertawa dingin segera serunya, kepandayanmu belum pantas untuk diadu dengan kemampuanku Tentu saja si bayangan setan Liu Biao bukan bersungguh hati hendak beradu ilmu meringankan tubuh Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang Sesungguhnya dia hendak memecahkan perbatian Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang saja Agar dia mempunyai kesempatan yang baik untuk turun tangan terhadap sastrawan penyapu lantai luput ji Sedangkan terhadap Keng Tian Gio Cuti Keng sekalian bertiga Menurut apa yang diketahuinya merupakan orang-orang yang sudah kehilangan tenaga dalamnya Sehingga tak perlu dirisaukan lagi Oleh sebab itu, pada hakikatnya dia tidak memandang sebelah mata pun terhadap ketiga orang itu Dia tidak menjawab pertanyaan dari Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang Dengan mengandalkan kui pok simhoatnya dia berputar kencang dari kanan ke kiri Bayangan tubuhnya segera berputar kencang mencapai delapan kaki dari permukaan tanah Kemudian dari kanan bergerak pula ke kiri, dari kiri ke kanan dengan suatu gerakan yang manis Tau-tau dia sudah balik kembali ke tempat semula Dengan wajah tak berubah, katanya kemudian dengan suara sedingin es Dengan mengandalkan kepandayan semacam ini Masa kau orang si kian sanggup melakukannya mencorong sinar tajam dari balik matubu Im Sin Hang Kian Kim Chiang Setelah mendengar perkataan itu, katanya sembari manggut-manggut berulang kali Betul, gerakanmu ini bernama Im Sian Yang Coan Memang kepandayan tersebut cukup disebut kepandayan sakti dalam dunia persilatan dewasa ini Namun tiada harganya sama sekali dalam kepandayanku Setiap orang bisa berbicara mengibul, kepandayan sakti apa sih yang kau andalkan? Berani tidak kau perlihatkan kepada ku Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang tertawa terbahak-bahak setelah mendengar perkataan tersebut Haaah, 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 kau ingin menyaksikan kepandayanku? Baik, untuk memberi muka untukmu, kau boleh mengajukan persoalan Bayangan setan Liu Yau segera memutar otaknya sebentar Kemudian sambil membungkukan badannya memungut sebutir batu Diar mengerahkan tenaganya dan menghancurkan batu tersebut sampai dua puluhan butir Setelah dihitung sebentar, katanya kemudian Dalam genggaman Lohu sekarang terdapat dua puluh lima biji hancuran batu Dengan ilmu Bo Antian Hoa Yeu, hujan bunga memenuhi angkasa Lohu akan menyebarkan batu ini ke angkasa Bila batu tersebut sudah kusebarkan dan kau dapat mempergunakan ilmu gerakan tubuh Hukong Keng Im Untuk menangkap kembali ke dua puluh lima biji batu tadi Lohu akan mengakui dirimu sebagai jago berilmu meringankan tubuh nomor wahid Di kolong langit tanda selu setiap orang dapat menduga Di saat menyebarkan batu nanti si bayangan setan Liu Yau Pasti akan memergunakan segenap kekuatan yang dimilikinya dan gerakan meluncurnya pasti cepat sekali Untuk mengejar sebutir batu saja sukarnya bukan kepalang Apalagi dua puluh lima biji sekaligus dan dipancarkan dengan ilmu Bo Antian Hoa Yeu Bisa dibayangkan betapa sukarnya untuk menangkap semua batu ini Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang segera tertawa hambar Katanya, silahkan kau melempar batu-batu tersebut dengan demikian Bukan cuma para jago saja yang terkejut Bahkan segenap orang yang hadir di sana pun bersama-sama membelalakan matanya lebar-lebar Di antara sekian orang, hanya Chiu Tin Tin seorang yang menaruh perhatiannya ke atas tubuh si bayangan setan Liu Yau Bayangan setan Liu Yau memang Bertujuan untuk memancing pergi Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang agar dia berkesempatan untuk turun tangan membinasakan sastrawan penyapu lantai luput Ji Sambil tertawa seram, ke dua puluh lima biji batu kecil itu segera disebarkan ke arah timur Bersama dengan disebarkannya batuan tersebut, bayangan tubuh Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang turut lenyap tak berbekas Menanti semua orang memasang metu baik-baik, ternyata Bu Im Sin Hang Kian Chiang sudah melampaui hancuran batu itu dan menerjang balik Berada di tengah udara, bagaikan ular emas yang berkelebat saja, tahu-tahu ke dua puluh lima biji batu kecil tersebut sudah ditangkap semua Di satu pihak, Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang menangkapi batuan kecil tersebut Di pihak lain si bayangan setan Liu Biao telah tertawa seram sambil miringkan badannya Dia menubruk ke arah jalan darah Hang Yan Hiat di tubuh sastrawan penyapu lantai luput Ji Sebagaimana diketahui, sastrawan penyapu lantai luput Ji masih merangkak di atas tanah Ketika menyadari kalau gelagat tidak baik, jari tangan bayangan setan Liu Biao sudah tinggal berapa dipasaja di atas jalan darah Hang Yan Hiatnya Bagaimana mungkin tenaga dalam yang dimiliki sastrawan penyapu lantai luput Ji bisa menandingi si bayangan setan Liu Biao Ditambah lagi dia memang pengecut dan takut mati, saking kagetnya seluruh badannya menjadi lemas tak tertenaga untuk menghindar pun tidak bertenaga lagi Betapa senangnya si bayangan setan Liu Biao setelah menyaksikan rencana busuknya hampir berhasil Dari tertawa dingin dia segera tertawa terbahak-bahak Siapa tahu, baru saja gelak tertawanya berkumandang dan si sastrawan penyapu lantai luput Ji belum lagi mampus Seseorang telah menegur secara tiba-tiba Nonamu sudah menduga akan maksud hatimu itu segulung angin serangan yang tajam langsung menerjang ke arah jalan darah Hang Yan Hiatnya Walaupun bayangan setan Liu Biao mempunyai kesempatan untuk menotok mati si sastrawan Penyapu lantai luput Ji, namun bila hal ini dilanjutkan juga niscaya dia sendiri pun tak akan hidup Tentu saja dia tak akan mengorbankan diri hanya demi mencabut nyawa sastrawan penyapu lantai luput Ji Tak sempat meneruskan serangan mautnya lagi, dengan cepat dia berkelebat dan melayang mundur sejauh lima depa dari tempat semula Sekalipun tubuhnya sudah mundur, bukan berarti rasa kagetnya turut hilang Malah sebaliknya rasa kaget dan ngerinya semakin bertambah-tambah Rupanya dia merasa orang yang menyergap dirinya itu seperti bayangan setan saja menempel terus di belakangnya Sedangkan jari tangannya telah menempel di atas jalan darah Hang Yan Hiatnya Cuma belum sampai mengerahkan tenaga serangannya Ilmu gerakan tubuh Kui Poxin Hoat yang diandalkan ternyata tak mampu menghindari serangan lawan Kejadian tersebut tak pernah diduga sebelumnya, tidak heran kalau rasa terkejutnya bukan alang kepalang Pada saat itulah orang yang berada di belakang tubuhnya telah menarik kembali jari tangannya sambil berkata Kau tak usah takut nonamu tak akan melukai orang secara diam-diam Balikan dulu tubuhmu, nonamu akan menyuruh kau menyaksikan kepandayan silatku yang sebenarnya Bayangan setan Li Udiao menarik napas dingin Ketika membalikan tubuhnya dan melihat Ciu Tintin yang berada di hadapannya Berubah hebat paras mukanya Oh 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 oh, rupanya kau sampai di manakah kelihayan Ciu Tintin Rasanya si bayangan setan Li Udiao sudah pernah menyaksikannya sendiri Sekarang bulu kuduknya pada bangun berdiri Dengan wajah serius Ciu Tintin berkata Bila dalam tiga gebrakan kau berhasil lolos dari cengkeramanku Maka nona akan mengampuni dosamu yang telah menyergap sastrawan penyapu lantai luput ji secara diam-diam Ketika bayangan setan Li Udiao mendengar Ciu Tintin hanya menyuruh dia menerima tiga jurus serangannya belaka Dalam hati kecilnya segera berpikir Walaupun tenaga dalamku masih belum mampu menandingi lawan Masa dengan gerakan kuipok sinhoat yang kumiliki tak mampu untuk menghindari ketiga jurus serangannya berpikir demikian Keberaniannya semakin bertambah Sambil tertawa dingin katanya kemudian Jangan lagi cuma tiga jurus Tiga ratus jurus pun tak akan membuat lohu menjadi ceri bagus Kalau begitu berhati-hatilah nonamu akan segera turun tangan sembelari Berkata pelan-pelan dia mengangkat lengannya ke atas Namun tenaga serangannya tidak dilepaskan Sedangkan tubuhnya tidak pula menyerang ke depan Dia hendak menantisi bayangan setan Li Udiao menghindarikan diri lebih dahulu Bayangan setan Li Udiao segera bergerak ke samping kiri Tapi begitu tiba di kiri dia melompat pula ke sebelah kanan Bersamaan waktunya sambil tertawa dingin Dia berseru Kau bisa mengapakan aku Belum habis Dia berkata Kata-kata selanjutnya sudah putus sampai di tengah jalan Rupanya telapak tangan Ciu Tintin sudah tinggal 5 inci dari depan dadanya Bagaimanapun dia menggerakkan tubuhnya Ternyata tidak berhasil meloloskan diri dari intayan Ciu Tintin tersebut Bukan cuma gagal meloloskan diri dari kejaran gadis tersebut Bahkan telapak tangan Ciu Tintin yang berada di depan dadanya Selalu berada 5 inci saja di depan dadanya Cukup berbicara tentang hal tersebut Si bayangan setan Li Udiao sudah tak mampu berkata kata lagi Kebetulan sekali waktu itu Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang Sedang berjalan balik di tengah tempik sorak yang gedap gempita Menyaksikan kejadian tersebut Serunya sambil tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 coba kau rasakan sendiri Bagaimanakah ilmu hukong keng im yang dipergunakan Nona Ciu itu Bila dibandingkan dengan gerakan tubuh Kui Poksim Hoatmu Sementara itu, Ciu Tintin merasa tujuannya sudah tercapai Maka dalam telapak tangannya dia hanya menggunakan tenaga dalam sebesar 3 bagian saja Dengan cepat dia berhasil menghajar tubuh si bayangan setan Li Udiao Sejauh 3 kaki lebih sehingga muntah darah dan mengundurkan diri Ini pun berkat kebaikan hati Ciu Tintin sehingga cuma melenyapkan daya kemampuannya untuk bertarung Coba kalau gadis ini lebih keji, miscaya selembar jiwa tuanya ikut melayang Berhasil melukai si bayangan setan Li Udiao, Ciu Tintin segera berseru dengan lantang Masih ada siapa lagi yang ingin mencabut nyawa si sastrawan penyapu lantai luput ji Ketika sastrawan penyapu lantai luput ji mendengar jiwanya sudah ada yang menjamin Dia lantas menyembah berulang kali dihadapan Ciu Tintin Tapi berhubung jalan darah bisunya sudah tertotok sehingga tak mampu berbicara Terpaksa dia hanya bisa menyembah berulang kali untuk menarik rasa belas kasehan orang Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang yang menyaksikan kejadian tersebut segera mengerutkan dahinya rapat-rapat Kemudian dengan suara nyaring bentaknya, babi, mengapa tidak selekasnya menghantar kami masuk ke dalam kali ini Sastrawan penyapu lantai luput ji tak berani beraya lagi Dia segera merangkak kembali menuju ke tengah lapangan Dalam pada itu barisan para jago yang semula kacau balau Oleh karena petunjuk dari TNKHI, maka kini sudah mengalami perubahan yang sangat besar Suatu bentuk barisan yang sangat aneh sudah terwujud dalam waktu singkat Tapi berhubung barisan ini masih tetap mempertahankan wujud kacau balau dari bagian luarnya Maka Hian Imte Kun yang begitu lihai pun tak sempat menduga sampai ke situ Secara garis besarnya, para jago mengambil posisi sebagai berikut Ciu Tintin tetap berdiri di belakang sastrawan penyapu lantai luput ji yang sedang merangkak di atas tanah Di belakang Ciu Tintin adalah Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang Di belakang Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang adalah tiga sesepuh yang berdiri berjajar Keng Tian Gio Cuti Keng berada di tengah, Sim Ji Sini di sebelah kanan Sedangkan Tiang Pek Klo Jin So Seng Pak di sebelah kiri Di belakang ketiga orang sesepuh tersebut adalah Sem Ku Sini di tengah Bu Nainai di sebelah kanan dan Pek Leng Sian Juso Bwe Leng di sebelah kiri Mereka pun berdiri berjajar Sedangkan sisanya seakan-akan berdiri semaunya sendiri tanpa beraturan dengan menempatkan TNKHI Serta enam jago yang belum pulih kekuatannya di tengah-tengah barisan Sejak bayangan setan Liu Biao yang diutus untuk membunuh sastrawan penyapu lantai luput ji mengalami kegagalan total Hian Im Te Kun mulai di jari terhadap keampuhan Ciu Tintin Dia tidak mengutus orang lain lagi Berhubung Ciu Tintin sudah menunjukkan kelihayan silatnya Maka walaupun jagoan dari pihak Ban Seng Kiong sangat banyak Namun belah harus bertarung satu lawan satu Kecuali Hian Im Te Kun turun tangan sendiri Mungkin tiada orang yang sanggup menandingi kehebatannya Sementara itu, Hian Im Te Kun juga sedang mempergunakan saat para jago memasuki lapangan Untuk berunding dengan Hian Im Jili yakni Cun Bue dan Ciu Lan Tentang bagaimana caranya menghadapi serbuan para jago Di antara setian jago yang hadir sekarang Yang dianggap Hian Im Te Kun sebagai musuh yang tangguh tentu saja TNKHI Sedang Ciu Tintin menempati urutan kedua Di antara empat tokoh besar yang hadir Hian Im Te Kun menganggap tenaga dalam yang dimiliki TNKHI KENG GI OCHU TIKENG SIM JI SINI dan TIANG PEK KLO JIN SO SENG PAK sudah buyar Maka hanya kekuatan BU IM SIN HANG KIAN KIM SIANG seorang tidak perlu dikhawatirkan Sisanya seperti SEM KU SINI, BU NAI NAI dan PEK LENG SIANG JUSO BWE LENG dikirim dua jago lihai rasanya tidak sukar untuk diatasinya Sedangkan mengenai kawanan pendekar yang berhasil dibekuk Hian Im Lichun Bue itu Dengan jago-jago dari Ban Seng Kiong yang berilmu tinggi rasanya masih dapat menandingi mereka Atau paling tidak mereka dapat meraih kemenangan dengan mengandalkan jumlah banyak Maka dari itu, Hian Im Te Kun tidak terlalu memikirkan mereka di dalam hati Dalam pandangan Hian Im Te Kun, musuh tangguh yang terutama adalah TNKHI serta Ciu Tintin Hian Im Te Kun kuatir TNKHI akan bekerja sama dengan Ciu Tintin untuk menghadapinya Maka dia tidak berniat untuk turun tangan sendiri menghadapi sepasang muda-mudi itu Dia telah berencana hendak mempergunakan kekuatan dari puluhan jago lihai Untuk bersama-sama menghadapi TNKHI dan Ciu Tintin Begitu para jago memasuki ke tengah kerumunan kaum iblis dari Ban Seng Kiong Pintu masuk tadi segera merapat kembali dan mengurung seluruh jago di dalam kepungan Sementara kawanan jago persilatan yang datang hanya untuk melihat keramaian semuanya tertahan di pintu luar Dan harus menahan rasa kecewa Padahal tindakan semacam ini bukan tindakan yang keterlaluan bagi Ban Seng Kiong Sekalipun mereka jahat, toh bagaimanapun Jua tetap sebagai manusia tentu semuanya ingin menjaga nama baik sendiri Bagaimanapun Jua tentu saja mereka tak dapat membiarkan dirinya kehilangan muka dengan membiarkan orang lain menyaksikan semua kejelekan sendiri Dalam arna, Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang segera menuding ke arah sastrawan penyapu lantai luput ji yang sedang berlutut di tanah lalu sambil tertawa sinis ejeknya Terima kasih banyak atas penyambutan yang begitu besar dari utusan kalian Semelari berkata dia mengebaskan ujung bajunya dan membebaskan sastrawan penyapu lantai luput ji dari pengaruh totokan Oleh karena sastrawan penyapu lantai luput ji tidak mengetahui apa maksud tujuan Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang yang sebenarnya Maka walaupun jalan darah bisunya sudah dibebaskan, ia belum berani berdiri dari tempat semula, masih tetap berlutut dan menyembah berulang kali Katanya, terima kasih banyak atas kesedihan Kian Tua melepaskan aku, Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang menggelengkan kepalanya berulang kali Katanya kemudian sambil menghela nafas, enyahlah kau dari hadapanku mendengar Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang melepaskan dirinya Tanpa membuang waktu lagi sastrawan penyapu lantai luput ji segera ngeloyor pergi dari situ Belum mencapai berapa kaki, mendadak perleng Sian Juso BWL yang membentak keras Luput ji, jangan lari dulu Nona masih ada perkataan hendak disampaikan kepadamu Waktu itu sastrawan penyapu lantai luput ji sudah berapa kaki jauhnya meninggalkan para jago Dalam anggapannya para jago sudah tak mampu berbuat apa-apa lagi dengannya Oleh sebab itu wajah bengisnya segera diperlihatkan kembali Sambil menghentikan langkahnya, dia mencaci maki dengan penuh amarah Kentut busuk apa yang hendak kau lepaskan To'aya sudah tidak sabar lagi untuk menunggumu Pek Leng Sian Juso BWL yang tidak menjadi marah Dia malahan tertawa cekikikan Katanya, hei, ngapain kau pulang lagi ke istana Ban Seng Kiong Untuk menghantar kematian setelah diperingatkan sastrawan penyapu lantai luput ji baru Teringat kembali akan hal itu Berubah hebat paras mukanya seketika Dengan wajah pucat palsi, bibir gemetar keras Peluh dingin segera jatuh bercucuran membasahi tubuhnya Peleng Sian Juso BWL yang memang berniat mempermainkannya Dia berkata lebih jauh, kau memang tak becus sehingga menghilangkan wajah orang-orang Ban Seng Kiong Coba kalau Wen Cetin tidak menyelamatkan Selembar jiwamu tadi, mungkinkah sudah dihantar pulang oleh si bayangan setan Liu Biao Sastrawan penyapu lantai luput ji memang sudah berpikir sampai di situ Apalagi disinggung kembali oleh peleng Sian Juso BWL Dia semakin ketakutan setengah mati Sambil menjatuhkan diri berlutut Serunya sambil menangis terseduh-seduh Nyonya muda ooo Nyonya mudaku Orang yang budiman tak akan mengingat-ingat kesalahan orang rendah Bila ucapan hamba kurang sedap didengar tadi Anggaplah sebagai kentut busuk saja Harap kasut diberbuat baik dengan mengijankan hamba melepaskan jalan sesat kembali ke jalan yang benar Biar hamba menjadi kerbau atau kuda pun pasti akan berterima kasih Tiga keturunan kepada Tai Hiap sekalian dengan wajah yang begitu mengenaskan Sungguh membuat siapapun yang memandang merasa beribah hati Di pihak lain, Hian Imli Ciulan segera berseru pula sambil tertawa dingin Manusia yang tak tahu diri Mereka adalah patung lumpur yang hendak menyeberang sungai untuk melindungi diri saja Tidak mampu, sekalipun kau menjadi kerbau atau kuda mereka selama 18 keturunan pun Tak nanti mereka dapat melindungi keselamatan jiwamu Mengapa kau tidak tahu kembali dan mohon pengampunan dari Sengli Perempuan suci aduh celaka Mengapa aku tidak sempat berpikir ke situ Pikir sastrawan penyapu lantai Luput Ji secara diam-diam Berpikir sampai ke situ Dia lantas melompat bangun kemudian sambil membusungkan dada Katanya kepada Pek Leng Sian Juso Bwe Leng dengan suara lantang Aku Luput Ji adalah seorang lelaki sejati Hidup sebagai manusia Ban Seng Kiong Setelah mati pun harus menjadi setannya Ban Seng Kiong Aku bukan manusia pengecut yang takut mampus Cuuu Cuuu Bila suatu ketika kau sampai terjatuh ke tangan Lohu Sudah pasti Lohu akan membesat kulit tubuhmu Kemudian dia membalikan badan dan lari menuju ke arah Hian Imli Baru saja dia berseru Sengli Belum habis dia berkata Hian Imli Ciulan sudah melepaskan sebuah totokan atas jalan darahnya Sastrawan penyapu lantai Luput Ji menjadi sangat terperanjat Segera rengetnya Sengli Bukankah kau berjanji akan mengampuni selembar jiwa hamba Hian Imli Ciulan tertawa licik Aku memang pernah berkata hendak mengampuni selembar jiwamu Tapi toh tak pernah berjanji tidak akan memberi hukuman hidup untuk mulukatotokan yang diderita Sastrawan penyapu lantai Luput Ji segera kambuh Sambil menjerit lengking dia roboh ke tanah dan berguling-guling di atas tanah penuh penderitaan Selang berapa saat kemudian dia sudah membuat sebuah lubang besar di atas tanah Suara jeritanya parau dan tak sedap didengar Jelas siksaan yang dideritanya membuat dia sangat menderita sekali Ciu Tintin yang menyaksikan kejadian tersebut segera berkerut kening Mendadak dari jarak dua kaki Dia lepaskan sebuah pukulan udara kosong ke atas jalan darah kematian di tubuh sastrawan penyapu lantai Luput Ji Maksudnya untuk melepaskan dia dari penderitaan Hian Imli Ciu Lan yang menyaksikan kejadian tersebut segera tertawa merdu Serunya, Luput Ji arwahmu di alam baka pasti tahu Yang tak mau mengampuni jiwamu bukanlah orang dan sengki yang Ciu Tintin Yang mendengar perkataan tersebut menjadi gusar sekali Dengan wajah membesi bentaknya keras-keras Perempuan siluman, ayo cepat keluar Nonamu harus memberi pelajaran dulu atas kekejianmu itu Hian Imli Ciu Lan mengering sekejap ke atas kepala Ciu Tintin dengan sikap menghina Lalu sembari mendengus katanya Orang bilang si pembawa bendera maju duluan Aku mah bukan si pembawa bendera Bila kau ingin bertarung Pasti akan muncul orang dari seangkatan denganmu untuk melayani kemauanmu Tersebut Hian Imli Ciu Lan tahu kalau kepandaian silatnya masih belum mampu untuk menandingi Ciu Tintin Tapi untuk menjaga nama baik sendiri selain untuk melaksanakan rencana pengepungan yang telah direncanakan Hian Imte Kun Maka dia sengaja memandang hina Ciu Tintin dengan maksud untuk memberi malu anak gadis tersebut Siapa tahu Ciu Tintin selain berilmu tinggi Imamnya pun cukup tebal Setelah tertawa hambar katanya Berbicara soal usia dan kedudukan Aku memang hanya seorang prajurit kecil di hadapan para lociampu Tapi aku jadi ingin tahu selain Hian Imte Kun Siapa sih di antara kalian manusia-manusia Ban Seng Kiong yang sanggup menerima tiga jurus serangan nonamu Dia telah mengembalikan penghinaan tersebut langsung kepada Hian Imli Ciu Lan Hian Imli Ciu Lan betul-betul bermuka tebal Dia segera berlagak seolah-olah tidak mendengar perkataan itu Dari sakunya diambilnya selembar panji segitiga berwarna merah Kemudian dikibarkan ke tengah udara serunya Dimana Tian Lam Pat Khoai, delapan manusia aneh dari Tian Lam Seng Li Ada perintah apa delapan kakek yang tangan kirinya telah kutung segera tampilkan diri Kedelapan kakek ini merupakan delapan jagoan lama dari Ban Seng Kiong Yang kena dikutungi sebuah lengan kirinya ketika Hian Imte Kun menjajah Ban Seng Kiong tempoh hari Setelah peristiwa tersebut Hian Imte Kun segera memanjakan mereka dengan kerudiam Dia mewariskan banyak sekali kepandayan ampuh dan serangkaian ilmu kerjasama yang tangguh Kemampuan kedelapan orang tersebut sekarang Dalam pandangan Hian Imte Kun kecuali dia sendiri yang mampu mengendalikan mereka Karena dirinya cukup memahami titik kelemahan orang-orang tersebut Suka rasanya untuk mencari Seseorang dalam dunia persilatan ini yang sanggup menandingi kerjasama kedelapan orang tersebut Berhubung tenaga dalam yang dimiliki Tian Lam Pat Kuai telah bertambah dengan pesat Kendati pun sudah kehilangan sebuah lengan kirinya namun boleh dibilang gara-gara bencana mendapat rejeki Maka rasa benci dan dendamnya kepada Hian Imte Kun pun turut memudar Menyaksikan sikap hormat dari Tian Lam Pat Kuai Hian Imli Ciulan tersenyum Sambil mengangkat panji segitiga berwarna merahnya itu dia berseru Hian Kun ada perintah, harap kalian berdelapan segera mebekuk budak tersebut Baru pertama kali ini Tian Lam Pat Kuai bersuah dengan Ciu Tin Tin Walaupun barusan mereka dapat melihat kalau kepandayan gadis itu sewaktu menghadapi bayangan setan Liu Biao tidak lemah Namun mereka beranggapan belum cukup pantas untuk menyuruh mereka berdelapan turun tangan bersama-sama Tidak heran kalau wajah mereka segera menunjukkan sikap acuh-ta'acuh Hian Imli Ciulan dapat menebak isi hati Tian Lam Pat Kuai Dengan ilmu menyampaikan suara segera bisiknya Budak tersebut memiliki kepandayan silat yang luar biasa Jagoh-jagoh lihai kita pernah merasakan kelihayannya sewaktu di kuil Tian Ki Biao tempoh hari Harap kalian berdelapan hilangkan sikap memandang rendah musuh Yang penting harus bertindak lebih berhati-hati Mendengar ucapan mana Tian Lam Pat Kuai segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Sengli tak usah khawatir Lohu sekalian sudah tahu delapan orang itu memutar badannya bersama-sama dan beranjak bersama pula Mereka maju berjajar dan berdiri di hadapan Ciu Tin Tin tanpa menimbulkan sedikit suara pun Sikap mereka yang begitu angkuh dan tinggi hati membuat hati orang menjadi gemas rasanya Ciu Tin Tin masih tetap mempertahankan senyuman di atas wajahnya Pelan-pelan dia berkata, delapan Ciam Pua hendak turun tangan bersama Ataukah hendak maju satu per satu sebutan Ciam Pua tersebut segera melenyapkan sikap ketus yang semula menghiasi wajah Tian Lam Pat Kuai Akhirnya siluman pertama berkata, kau anggap dirimu sudah cukup berharga bagi kami delapan bersaudara untuk turun tangan bersama-sama Hian Im Li segera menggeleng, kepada Hian Im Te Kun katanya tiba-tiba, seandainya harus bertarung satu lawan satu Mungkin Tian Lam Pat Kuai akan dikeokan semuanya oleh Ciu Tin Tin Buddha itu tinggi hati Ucapan dari Tian Lam Pat Kuai telah membuatnya naik darah Apakah kalian tidak melihat kalau keningnya telah berkerut? Betul juga, Ciu Tin Tin segera berkata sambil tertawa nyaring Gabungan kalian berdelapan hanya bisa dianggap empat orang Titik kelemahan atas gabungan ini pun lebih banyak dari empat orang Jelas hal tersebut merupakan kerugian yang amat besar bagi kalian Apalagi ilmu meringan kau tubuhku berasal dari ajaran Kian Lo Chiam Pua yakni ilmu Hau Kong Keng Im Jelas ini menguntungkan sekali bagiku Aku rasa kalau ingin bertarung secara adil, lebih baik kalian berdelapan maju bersama-sama saja Selesai berkata, Ciu Tin Tin lantas mencabut keluar senjatanya Jelas hal ini merupakan suatu tindakan memberi muka untuk Tian Lam Pat Kuai Sebab paling tidak ia tak berniat menghadapi lawan dengan tangan kosong belaka Senjata yang dipergunakan Ciu Tin Tin sekarang tak lain adalah seutas angkin atau ikat pinggang berwarna putih yang semula melilit di pinggangnya Ikat pinggang tersebut hanya lima depa panjangnya dengan kedua ujungnya berbentuk simbol terbuat dari perak Ketika berkibar terhembus angin, cahaya perak yang memancar keluar amat menyilaukan mata Coba kalau benda tersebut tidak diloloskan siapapun tak akan mengira kalau benda tersebut merupakan senjata andalan Ciu Tin Tin Sebagai anak gadis yang berperasaan halus, Ciu Tin Tin memang tidak senang membawa senjata tajam apalagi semenjak tenaga dalamnya memperoleh kemajuan yang pesat Dia telah menguasai betul-betul ilmu pedang ginkong liu soat kiam, pedang cahaya perak lintasan biang lala, warisan keluarganya Ikat pinggangnya itu pada dasarnya bukan termasuk sejenis senjata, karena sesungguhnya merupakan hiasan saja bagi Ciu Tin Tin Dengan ujung jari terunjuk dan jari tengah tangan kirinya menjepit bagian tengah ikat pinggang tersebut, Ciu Tin Tin segera menyalurkan tenaga dalamnya ke dalam senjata tersebut Tak selang berapa saat kemudian, ikat pinggang yang semula lemas tersebut segera menegang keras, sudah jelas tenaga dalam yang dimiliki gadis tersebut benar-benar telah mencapai pada puncaknya Demonstrasi tenaga dalam semacam ini hanya dianggap sesuatu yang biasa tiada keandahan bagi pandangan kawanan iblis tersebut Semua orang hanya memandangnya sembari tertawa geli, terhadap Ciu Tin Tin pun segera timbul perasaan memandang rendah Siapa tahu, dalam sekejap mati inilah kedua ujung angkin bersimpul perak tadi mulai bergerak seperti ular lincah yang mencari mangsanya, simpul perak tersebut berputar ke atas bawah, kiri kanan tiada hentinya Sekarang orang baru dapat merasakan betapa hebatnya si anak gadis tersebut, sebab kepandaian seperti ini sepuluh kali lipat lebih sukar dilakukan daripada melakukan tindakan tadi Sebagaimana diketahui kawanan iblis yang tergabung dalam isana Ban Seng Kiong rata-rata adalah kawanan iblis di antara iblis Kecuali terhadap Hian Im Tae Kun seorang yang tampak selisih jauh sekali, boleh dibilang tenaga dalam maupun kepandaian silat mereka sudah mencapai tingkatan yang luar biasa Sudah barang tentu mereka pun dapat menyaksikan betapa dasyat dan lihainya kepandaian silat siu tin tin bahkan selain Hian Im Tae Kun seorang, tiada seorang pun yang mampu menandinginya Seketika itu juga paras muka mereka yang semula memandang hina dan rendah, berubah menjadi kaget dan amat terkesiap Paras mukatian lempat kuai berubah pula menjadi amat serius, masing-masing orang meningkatkan kewaspadaan masing-masing dan tak berani bertindak secara gegabah Tujuan ciu tin tin memang ingin memecahkan nyali kawanan iblis tersebut sehingga sikap mereka terhadap pihak pendengar tak memandang hina Maka setelah mendemonstrasikan kelihayanya tersebut, pelan-pelan dia berjalan maju sejauh lima langkah kemudian katanya Silahkan saudara sikapnya yang anggun tapi santai membuat siapapun tak berani memandang enteng dirinya lagi Sekarang, Tianlem Pat Khoai tak berani lagi memandang rendah ciu tin tin serentak mereka meloloskan senjata tajam Empat bilah senjata yang mereka pergunakan hampir sama bentuknya, yakni sebuah huncue yang panjangnya mencapai 2 depa 8 inci Empat siluman yang membawa senjata dan empat siluman yang bertangan kosong belaka, berdiri berselang-seling, sehingga dengan demikian masing-masing pihak saling mengisi kekurangan dari rekannya Terdengar siluman pertama tertawa terbahak-bahak, kemudian serunya dengan lantang Haaah, 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 tenaga dalam nona ciu amat sempurna, ketenanganmu bagaikan batu karang Jelas kesempurnaan tenaga dalam nona sudah mencapai tingkatan yang sangat luar biasa Rasanya kami berdelapan memang cukup berharga untuk turun tangan bersama-sama Kemudian setelah berhenti sejenak, dia menyambung lebih jauh dengan suara dalam Saudara-saudara sekalian, ayor naju Bayangan manusia berkelebat kian kemari Delapan manusia tersebut segera menyebarkan diri dengan posisi barisan petua Ciu Tintin tahu bahwa orang-orang itu bersikap sok tua dan jelas tak akan turun tangan lebih dahulu Maka dengan suara lantang segera bentaknya, lihat serangan angkin berwarna perak yang berada di tangannya itu Langsung diayunkan ke muka menyambar jalan darah jitkan hiat di tubuh siluman pertama Ujung simpul perak tersebut membentuk seperti payung dan segera mengurung sebagian besar dada siluman pertama Siluman pertama tidak membawa senjata apa-apa, dia berdiri dengan telapak tangan disilangkan di depan dada Segulung angin pukulan segera dilepaskan menghantam bagian tengah dari ikat pinggang Ciu Tintin yang sedang menyambar tiba Bersamaan waktunya dia bergeser dua depa ke samping Di antara gerakan mana, Jiko Ae menerobos maju ke depan secara tiba-tiba Senjata huncuenya langsung dihantamkan ke ujung angkin dari gadis tersebut Hampir bersamaan waktunya angin pukulan dari Toa Koei dan huncuenya dari Jiko Ae menghantam bersama di ujung ikat pinggang Ciu Tintin Ikat pinggang Ciu Tintin masih tetap tenang seperti sedia kalah, ia tidak berkelit pun tidak berniat untuk menghindarkan diri Sebaliknya Toa Koei maupun Jiko Ae sama-sama terkena pentalan tenaga yang amat kuat sehingga kuda-kudanya gempur dan dadanya terasa sesak Untung saja mereka semua sedang sama-sama bergerak memutar, sehingga orang lain tak sempat melihat dengan jelas Padahal dalam jurus pertama saja mereka sudah menderita kerugian yang sangat besar Menyusul kerugian yang diduritanya, Toa Koei segera berpekek nyaring Delapan orang yang mengurung Ciu Tintin segera mulai berputar, bahkan makin berputar semakin bertambah cepat Ciu Tintin masih tetap berdiri tegak di tengah harna, walaupun demikian dia dapat merasakan kalau segulung pusaran hawa serangan yang Dipancarkan kedelapan manusia aneh itu makin lama menekan tubuhnya semakin berat Ciu Tintin hanya tersenyum saja dengan mengerahkan tenaga sedalam enam bagian Dia mencoba untuk melawan aliran hawa serangan yang menekan datang dari empat arah delapan penjuru itu Kalian terlalu memandang rendah aku, demikian ia berpikir di hati Belum habis singatan tersebut lewat, mendadak terasa olehnya tenaga tekanan dari aliran udara di sekeliling tubuhnya Kian lama kian bertambah berat Ciu Tintin segera berserut tertahan, satu ingatan dengan cepat melintas di dalam benaknya Aduh celaka, inilah yang disebut pusaran hawa sakti penghancur jagat Ciu Tintin bukan hanya sempurna di dalam tenaga dalam, atas petunjuk TNKHI Dia pun sudah banyak membaca buku-buku yang disimpan dalam gua yang simtong Sehingga pengetahuan yang dimilikinya selain TNKHI, boleh didelang tiada orang kedua yang dapat menandingi Perlu diketahui pusaran hawa penghancur jagat merupakan suatu gejala alam yang bisa terjadi di alam jagat ini Tentu saja kekuatan yang dipancarkan luar biasa sekali Walaupun pusaran hawa sakti penghancur jagat yang dilakukan oleh Tianlem Pat Khoai merupakan gejala yang diciptakan manusia Namun tidak terlepas dari gejala alam, sehingga akibat yang dihasilkan juga turut menjadi hebat Ciu Tintin harus mengerahkan tenaga dalamnya mencapai delapan bagian sebelum secara berat dapat menahan aliran hawa pusaran yang mendesak ke arah tubuhnya Saat ini, bila Tianlem Pat Khoai melancarkan serangan ke arah Ciu Tintin Oleh karena bertumputnya kekuatan maka asal mereka menambah tenaga serangannya dengan dua bagian saja Niscaya kekuatannya akan mencapai sepuluh bagian Bila delapan manusia aneh itu baru melancarkan serangan bersama di saat pusaran hawa sakti itu sudah sempurna Maka kendatip pun Ciu Tintin memiliki kepandaian silat yang luar biasa pun sulit rasanya untuk menyambut satu dua jurus serangan mereka Tapi sayang sekali mereka tidak turun tangan pada saatnya, di saat mereka hendak turun tangan, Ciu Tintin sudah keburu memahami rahasia dibalik kesemuanya itu sehingga berkelit dengan menggunakan keailmu gerakan tubuh hukum Yang keimbahkan berputar berlawanan arah dengan aliran pusaran tersebut Dengan berbuat demikian maka tekanan akibat pusaran tersebut menjadi jauh berkurang Dengan bantuan dari tenaga pusaran yang mahasakti itulah, delapan manusia aneh tersebut sudah dapat melangsungkan suatu pertarungan keras lawan keras Tampak bayangan manusia berputar seperti angin, debu berterbangan memenuhi angkasa, Tianlem Pat Khoai telah bertarung seru sekali melawan Ciu Tintin Dengan makin mantapnya pertarungan di pihak ini, Hian Imli Ciu Lan segera tertawa licik, kemudian berseru, Tieng Kahi Beranikah kau tampilkan diri untuk merasakan kelihayan dari Im Kek To Atin kami lagi-lagi dia hendak menggunakan jumlah orang yang banyak untuk mengerubuti Tieng Kahi Untuk memulihkan tenaga dalam rekan-rekannya, hampir boleh dibilang Tieng Kahi sudah kehilangan banyak tenaga dalamnya Sekarang dia bisa bertahan karena bantuan tusukan jarum emas, sudah barang tentu dia tidak berkekuatan lagi untuk melakukan pertarungan melawan orang lain Dengan teriakan dari Hian Imli Ciu Lan ini, sama artinya dengan menusuk langsung ke titik kelemahan para jago Apakah Tieng Kahi harus menampilkan diri? Saat ini siapapun berkemampuan untuk membinasakan Tieng Kahi seketika Kalau Tieng Kahi tidak menampilkan diri, hal ini tidak masuk di akal Bahkan bisa jadi Hian Imli Ciu Lan akan mengetahui rahasia bahwa Tieng Kahi sudah kehilangan daya kemampuannya untuk bertarung lebih jauh Dalam keadaan serba salah, TBI NKHI tertawa nyaring Sambil menampilkan diri dari rombongan serunya kepada Hian Imte Kun dengan suara lantang di dalam pertarungan kita tempoh hari menang kalah belum ditentukan, bagaimana kalau ku tantang dirimu sekarang untuk melanjutkan sisa pertarungan kita yang belum selesai dulu hian imte kun dibuat tersipu-sipu oleh ucapan tersebut, namun hanya sebentar saja sudah hilang kembali, dia tertawa seram lalu berkata, jago-jago kami banyak tak terhitung dengan jari, kalau aku mesti melayani tantanganmu itu. HMM, bukankah hal ini akan menurunkan pamorku saja? Ciulan Gerakan barisan imket keatin untuk membekuk bajingan cilik itu hiamimli Ciulan segera mengibarkan panji merahnya tiga kali ke atas kepala. 49 orang kakek segera munculkan diri dari empat arah delapan penjuru dan menerjang ke arah TNKHI. Serentak para jago menyerbu ke depan pula serta melindungi TNKHI. KENGTIAN GIOK CUTI KENG MEMENTAK PULA DENGAN SUARA BIASA. Tunggu dulu walaupun tenaga dalam yang dimilikinya telah pulih kembali, namun berhubung ingin merebut suatu kemenangan tak terduga sehingga memberi pukulan batin yang diluar dugaan bagi hiamim Teekun maka hal tersebut untuk sementara waktu tetap dirahasiakan secara ketat. 49 orang yang menerjang keluar dari ban Seng Kiong segera menghentikan pula gerakan tubuhnya sambil menantikan perintah terakhir dari hiamim Teekun. Dengan cepat hiamim Teekun mengulapkan tangannya memberi tanda kepada kawanan kakek tersebut agar menunda serangan mereka, kemudian sambil mengangkat kepalanya memandang ke arah KENGTIAN GIOK CUTI KENGIA BERSERU, Apalagi yang hendak kau katakan?